Kalau biasanya saya di writing Saya pasti tanya Maksudnya apa gitu Biasanya itu writing awal-awal sekali Atau writing tiga ya Biasanya mereka campur adukkan Antara verb Dua verb yang sama Misalnya to be sama verb aslinya Jadi maknanya udah berganti Jadi saya translate kan dulu Apakah maksudnya ini Apakah maksudnya ini Kalau misalnya mereka sudah ngerti maksudnya apa Berarti nanti mereka mulai lagi Grammarnya diperbaiki Berarti mereka salah grammar Nah saat kita translate Kadang-kadang kita akan Fokus sama grammarnya Nah Contoh misalnya ya The bread is eaten by bird Nah itu kan Ini salah satu contohnya Active passive voice ya Jadi nanti kita artinya Nasi dimakan oleh Nasi Apa namanya Bread Bread what is in Indonesia Roti Roti dimakan oleh Burung Ya Kalau di buku Disaranin Jika Tidak menghilangkan Makna asli dari Source language Seperti ini misalnya Kita bisa ubah ke dalam bahasa target language nya Menjadi Burung Memakan Apa namanya Burung memakan Roti Gitu Tapi Kalau misalnya terlalu Jauh Dari makna yang sebenarnya Ada baiknya Diartikan Seperti Grammar yang ada di Source language Source language Sama target language Ya boleh Oke fine Right Nah Seperti Seperti inilah Yang kadang-kadang Mbak-mbak sekalian Gimana caranya Untuk translate itu Sehingga Bingung ya Itu Kalau saya lihat Di beberapa Homework Di homework Yang Udah dikasih Saya lihat Sepertinya Kesulitan Situ Tapi We need practice Only Oke I will not blame You Oke Gak ada yang salah Kita Hanya practice Saja di Translation 6 Roti Itu Telah dimakan oleh burung Boleh Mbak Imi Tapi Biasanya Kalau telah Itu Di grammernya Bahasa Inggris Have Dia perfect Itu jadinya Namun Kalau misalnya Begitu kita Translate Ke bahasa Target language Dan Maknanya Tidak berubah Dan tidak Begitu jauh Dari makna yang aslinya It's okay Fine It's enough Kita sebagai translator It's enough Tugas kita Mentranslatekan Makna yang sebenarnya Kedalam bahasa Yang lain Gitu ya Roti dimakan oleh burung Ya It's Easy one Oke Oke Saya bilang Dari tadi Saya bilang target language Source language Ada yang tahu Apa itu target language Saya review Apa itu target language Dan Apa itu source 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 Language Bahasa sasaran Oke Bahasa sasaran Apa maksudnya Bahasa sasaran Bahasa sumber Oke Good Sorry Sorry Target language Ya itu Mbak Dewi Saya tanya satu dulu Target language Itu apa Source language Itu apa Target Target language Saya singkat Jadi TL Source language Saya singkat Jadi SL Yang mana Bahasa sasaran Bahasa sasaran Itu apa TL adalah Bahasa asli Dari terjemahan TL Bahasa sasaran TS Bahasa sumber Itu TL Pak Target language Waduh Sudah terbalik Oke Target language I mean Bahasa sasaran Guru berang Language Which The original text Is written Hmm Hmm Oke Target language Pertama Source language Dulu ya Source language Itu Hmm Bahasa Yang akan Diterjemahkan Ya Contoh Misalnya Di modul 6 Kita akan Sekarang akan Belajar yang di modul 6 Nah Bahasa sasaran Yang ada di Text Hmm Di modul 6 ini Adalah Bahasa Inggris So Source language Is in English Ya Nah Target language Yang kita akan Terjemahkan Kedalam itu Adalah Bahasa Indonesia Jadi dari Source language Menjadi target language Itu ya Sl Menjadi Tl Jadi Supaya mudahnya Fokusnya Seperti itu Jadi misalnya Nanti ada Text Dalam bahasa Indonesia Kemudian Kita mau Terjemahkan Text itu Kedalam bahasa Inggris Text bahasa Indonesia itu Adalah Source language Kemudian Target language Adalah Bahasa Inggris Oke 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 Sudah paham ya Kalau ditanya sekali lagi Nanti apa itu Source language Atau target language Tau ya Saya kurang paham Sasaran 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 Itu kurang Kurang kena Hampah Faham Dibli Salah ketip Faham Maksudnya Lampak Oke Right Oke Kita sudah masuk Modul 6 Please open Page 6 Point 2 Halaman Halaman 62 Sudah dibaca Oh sorry I didn't bring it Mungkin bisa Login Via Via Apa namanya Via Website Nggak Mbak Mbak Ani Di Website Kan Ada Apa namanya Ada Modul Juga Oh Alhamdulillah Belum Oke Kalau begitu I will give you Around Five Until Ten minutes To read Webpage Six 6.2 6.2 Please read 6.2 Until 6.3 Itu sampai astronomi Sampai astronomi Sampai astronomi Nggak 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 Banyak 8 menit 8 menit 8 menit 8 menit Atau sampai 10 menit Oke Halaman 6.2 Paragraf 1 2 3 4 Only 4 Paragraf Oke Everyone Must Read Oke Start From Now On One Thing That Happened During The Radiance Sampai 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 15 16 13 14 16 19 20 20 20 20 22 22 23 24 23 selamat menikmati 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 selamat menikmati